Atlet wanita terpopuler adalah... Megawati Hangesri Partiwi! Kalahkan Yola Yuliana sebagai kompetitor di ajang penghargaan bergensi ini, Megawati Hangesri meraih hampir 90% voting. Indonesia Sports Entertainment Awards, atau yang sering disebut AC, merupakan ajang bergensi bagi kalangan atlet di Indonesia. Acara yang digelar RCTI tersebut begitu dinantikan lebih dari 175 atlet kenamaan Indonesia. Banyak nama-nama yang telah masuk nominasi tersebut. Terfokus bola volley sendiri, Megawati Hangesri harus bersaing ketat dengan dua atlet volley kenamaan yakni Yola Yuliana dan Wilda Siti Nurfadila. Teh Kiwil, Sapan Akrab Wilda saat ini berada di posisi ketiga dan menempel nama Yola Yuliana di posisi kedua. Teruntuk Megawati Hangesri, ia masih berada di nomor wahid dengan mengumpulkan 86,57 poin. Hampir 90% nama Megawati terpilih. Di kategori atlet pria terpopuler, Prata Ma'arhan keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan atlet wanita terpopuler dimenangkan oleh Megawati Hangesri Partiwi. Sempat disandingkan dengan pemain andalan Jakarta Electric PLN yakni Yola Yuliana. Mega justru menganggap ia masih belum pantas mendapatkan vote sebanyak ini. Kerendah hati Megawati Hangesri pun sangat bertolak belakang dengan prestasinya di dunia volley saat ini. Ia juga mengatakan masih banyak PR yang harus ia lakukan untuk menata karirnya di dunia volley. Meski hampir pasti ia mendapatkan kemenangan mutlak di ajang tersebut, Mega justru berdalih ia belum pantas mendapatkan semuanya. Dalam kutipannya di Proliga Media Day, Mega masih berambisi untuk memenangkan gelar bareng Jakarta Bin. Hal ini menjadi target utamanya untuk pecah telur dan melengkapi raihan perjalanannya sebagai atlet internasional. Di samping hal itu, ia malah mendapatkan pujian dari sahabatnya yang saat ini bermain di IBK Altos, yaitu Lee Soeung. Mantan Kapten Red Spark tersebut memuji keberanian Mega di tengah tekanan mental di Proliga. Sokep Sapaan Lee Soeung bahkan mengamati betul Megawati Hang Estri sedari awal menuju Red Spark. Tekad kuat sang pemain membuatnya diterima dengan baik di Korea Selatan. Dan di tengah berjalannya kompetisi Proliga, Lee Soeung juga memuji Megawati Hang Estri. Intensitas volley di Indonesia dirasa lebih dari V League. Megawati butuh tim yang lebih erat, lebih kompetitif, lebih bekerja keras dan tentunya Mega bisa menjadi motivasi mereka di tim. Ini soal waktu dan kesempatan, Mega bisa memanfaatkan itu dengan baik. Mereka harus melakukannya juga, ucap Lee Soeung menambahkan. Pemain volley asal Amerika Serikat Karabajema memberikan pengakuan mengenai Megawati yang selalu memberikan semangat pada timnya. Diketahui babak reguler Proliga 2024 telah usai. Kini tim-tim Proliga akan menghadapi laga Final Four. Selama babak reguler itu berlangsung, Megawati selalu menjadi serotan di setiap pertandingan. Pengalaman yang bermain di Korea Selatan disebut-sebut menjadi model bagus bagi Mega untuk menunjukkan kualitasnya di Proliga. Kehebatan Megawati pun terbukti tidak hanya dongeng semata. Dia berhasil menjadi pemain lokal paling produktif di Proliga dan mampu bersaing di 10 besar top score. Selain memiliki kemampuan individu yang bagus, rupanya Megawati Hangestri juga memiliki bakat untuk menjadi seorang kapten. Hal itu pun diakui oleh Karabajema. Pemain volley asal Amerika Serikat itu mengaku bahwa Mega kerap membakar semangat timnya saat mereka dalam keadaan terdesak. Karabajema pun menyebutkan bahwa Megawati sudah layak menjadi pemimpin di lapangan. Pengalamannya bermain untuk Redspark dan tim Nas Indonesia sudah cukup untuk mengantarkannya menjadi seorang kapten. Karabajema juga tidak lupa memuji bakat Megawati Hangestri yang membuatnya terkesan. Dia pun berharap Mega bisa berkarir di Eropa bersama dengan dirinya. Suatu kebahagiaan bisa bermain untuk Bin. Tim ini memiliki pemain-pemain hebat seperti Megawati. Dia sosok penting untuk Jakarta Bin. Mega kerap menunjukkan semangatnya kendati tim kami dalam keadaan terbojok. Dia memiliki modal untuk menjadi seorang kapten. Pengalaman dan bakatnya layak dipuji. Saya harap Mega bisa bermain di Eropa bersama dengan saya. Pungkas Karabajema 4 klub bersaing di final 4 Proliga 2024 Keempatnya Jakarta Popsivo Poluan, Jakarta Bin, Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN. Jakarta Popsivo Poluan menjadi juara fasa reguler. Sementara Jakarta Bin yang diperkuat Megawati Hangestri hanya berada di posisi kedua. Jakarta Bin tim disebut-sebut calon kuat juara Proliga 2024. Mereka diperkuat Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadila, Ratri Wulandari, Ajeng Fiona, hingga Alya Natasa. Namun Jakarta Bin memiliki rekor buruk di Proliga. Jakarta Bin selalu apas saat bertemu Popsivo Poluan. Selama fase reguler, Jakarta Bin tak pernah satu kali pun mencuri kemenangan dari Popsivo Poluan. Pada putaran pertama Jakarta Bin tak klub 2-3 dari Popsivo Poluan. Kekalan kembali diraih Jakarta Bin kalah bersuah Popsivo Poluan di putaran kedua. Megawati dan kawan-kawan kalah 1-3. Tentu hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Jakarta Bin yang harus cepat diselesaikan. Mengingat jika menilai kekuatan tim Popsivo Poluan memang menjadi tim yang paling moncer. Popsivo Poluan sukses mencatatkan 10 kemenangan dan mengakhiri fase reguler dengan menempati puncak klasemen. Bahkan Popsivo Poluan menjadi tim pertama yang memastikan tiket final for Proliga 2024. Rekor buruk kedua yaitu Megawati Hangestri juga tak pernah meraih gelar juara Proliga. Padahal Megawati Hangestri merupakan bintang Proliga. Beruntung Jakarta Bin memiliki pemain sekelas Wilda Siti Nurfadila. Wilda sudah beberapa kali mempersembahkan juara Proliga klub yang ia bela. Terlepas dari persaingan antara Jakarta Bin melawan Popsivo Poluan. Dua tim lainnya yakni Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN juga berpotensi memberikan perlawanan sengit. Situasi itu tentu menjadi persaingan final for Proliga 2024 memanas dan bakal berlangsung seru. Adapun untuk jadwalnya final for Proliga 2024 berlangsung dalam dua putaran. Putaran pertama bakal berlangsung pada 4 hingga 7 Juli di Gorbung Tomo, Surabaya. Sedangkan putaran kedua bergulir pada 11 hingga 14 Juli di Gorjati di Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!